Manajemen Event Manajemen Event adalah sebuah pekerjaan yang menangani seluruh hal dalam perencanaan, persiapan, sampai pelaksanaan sebuah acara. Manajemen Event adalah sebuah pekerjaan yang menangani seluruh hal dalam perencanaan, mulai dari berbulan-bulan sebelumnya, persiapan alat, tempat, dekorasi, panggung, dan yang lainnya sampai pada hari hal pelaksanaan sebuah acara. Kemudian ada tahapan yang harus dilaksanakan dalam membuat suatu event, pertama perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Dalam membuat suatu event, sangat diperlukan perencanaan yang sangat nampak, seperti acara apa yang akan kita buat, kapan berlangsungnya acara tersebut, Gimana acara tersebut dilaksanakan, siapa sahaja yang berhak untuk datang ke acara tersebut, apa manfaat yang akan kita dapatkan jika datang ke acara tersebut, dan bagaimana cara untuk bergabung dengan acara tersebut. Kemudian untuk persiapan, setelah perencanaan dengan matang, lalu kita mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan agar acara tersebut berlangsung dengan baik, seperti persiapan alat, dan tempat berlangsungnya acara, dan obat-obatan jika diperlukan. Kemudian pelaksanaan, jika telah melakukan perencanaan dan persiapan dengan baik, diharapkan pada saat pelaksanaan berlangsung, dapat sukses. Pada saat eksikuti acara, kita harus membuat di semua petunjuk teknisi yang sudah dibuat. Fungsi dari manajemen event, yang pertama, untuk memilih acara, yang kedua, proses tahapan, dan yang ketiga, evaluasi acara. Yang pertama, pemilihan acara. Untuk memilih acara yang akan ditampilkan tersebut, tentunya kita harus selektif agar event yang akan kita adakan tidak terasa usan, atau tidak seru dengan cara kita harus paham tujuan mengapa acara itu akan dibuat. Yang kedua, proses tahapan pembentukan acara. Fungsi kedua dari manajemen event adalah proses tahapan. Proses ini dilakukan beberapa minggu, bulan, bahkan tahun untuk mempersiapkan suksesnya suatu event. Perlunya dibentuk suatu keorganisasian untuk memimpin bagaimana berlangsungnya sebuah acara. Struktur keorganisasian ini digunakan sebagai penanggung jawab dari setiap divisi yang ada dan sebagai lead untuk mengarahkan anggotanya. Yang terakhir adalah evaluasi acara. Dengan dilakukannya manajemen event yang baik, dapat memberikan evaluasi terhadap langsungnya acara, sehingga acara kedepannya akan lebih baik lagi. Tujuan dari manajemen event adalah agar suatu acara dapat berlangsung dengan seru, ramai, dan bermanfaat. Memanajemen event adalah hal yang sangat penting, karena sangat sulit sebuah acara berjalan dengan tanpa sebuah perencanaan yang matang. Tujuan dari manajemen event adalah membuat acara atau sebuah event yang seru, ramai, tidak mudah dilupakan. Diharapkan pengunjung yang datang merasa berkesan dengan event tersebut. Juga, pengunjung pulang tidak dengan tangan kosong, melainkan sudah mempunyai bekal yang didapatkan dari event tersebut. Unsur yang dibutuhkan terdiri dari tiga, yang pertama, kepanitiaan, yang kedua, struktur organisasi, dan yang ketiga adalah proposor. Kepanitiaan adalah sekumpulan individu yang dipimpin untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu dalam suatu acara yang direncanakan oleh suatu organisasi. Sedangkan, struktur organisasi sendiri adalah suatu susunan dalam hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Dan yang terakhir adalah proposal. Proposal adalah sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh orang atau organisasi yang ingin menyelenggarakan suatu kegiatan. Kemudian, tahapan yang lebih spesifik untuk memanage event, pertama, ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk perencanaan, yaitu tentang apa saja yang harus bersiapkan, berapa budgetnya, siapa penanggung jawabnya, tempat dilaksanakannya di mana, siapa tariatnya, dan lain-lain. Untuk pengorganisasian, yaitu penentuan struktur keorganisasian seperti ketua, sekretaris umum, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi yang dibutuhkan dalam acara tersebut. Kemudian, yang ketiga, ada pengarahan, yaitu mengarahkan setiap penanggung jawab agar kerja sesuai dengan semestinya. Adanya suatu bagian yang mengawasi terjalannya acara akan berjalan dengan gancar. Kemudian, untuk pengawasan, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh badan luar dalam suatu event. Semua kegiatan dari perencanaan, laporan setiap kegiatan acara, laporan setiap evaluasi dilakukan oleh badan pengawasan ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, deskripsi acara, yang kedua, event packaging, yang ketiga, perencanaan keuangan, dan yang keempat, promosi dan sosialisasi. Deskripsi acara sendiri adalah seperti apa bentuk acara tersebut, contohnya bisa dalam bentuk seminar, festival, lomba, pentes seni, dan yang lainnya. Tempat dan waktu terlaksananya sebuah acara juga hal yang penting untuk diperhatikan. Yang kedua, event packaging, sebuah acara harus dikemas dengan baik untuk menarik perhatian peserta. Yang ketiga, perencanaan keuangan, rancangan biaya tentang yang dibutuhkan untuk keperluan berlangsungnya acara tersebut. Yang keempat, promosi dan sosialisasi. Agar acara tersebut dapat dikunjungi oleh orang banyak, maka diperlukan promosi dan sosialisasi mengenai acara tersebut kepada publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, untuk alur pembuatan acara, yang pertama, ada menentukan masalah atau ide. Kedua, perencanaan acara. Ketiga, proposal. Dan keempat, eksekusi acara. Untuk masalah atau ide, untuk menentukan acara, kita harus menentukan dahulu tentang bentuk dari acara tersebut. Misalnya, kegiatan seminar, misalaturahmi, lomba, konser, menta seni, dan sebagainya. Kedua, dari perencanaan acara. Setelah mengetahui bentukan dari suatu acara, dilakukan perencanaan acara seperti perencanaan kepanjianan, struktur organisasi, perizinan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan untuk proposal, perencanaan sebuah acara tersebut dituangkan dalam bentuk proposal, yang nantinya proposal ini akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Yang terakhir, eksekusi acara, yaitu setelah semua persiapan sudah selesai, acara tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditapkan. Yang terakhir, ada alur pengajuan proposal. Pihak panitia menyerahkan proposal kepada Biro ART Keuangan untuk di-ACC. Jika telah di-ACC, proposal tersebut dikembalikan kepada panitia. Lalu, pihak panitia meminta persetujuan kepada orang-orang yang bersangkutan seperti ketua BEM, lalu ke fakultas, dan setelah selesai akan dikembalikan lagi kepada panitia. Ini sudah satu saja perwakilan tiap lompoknya biar kau pusing. Satu, dua, dua setengah, tiga. Satu, dua setengah, tiga. Satu, dua setengah, tiga.